Pemirsa seorang terduga teroris yang berperan sebagai pemasok senjata api kepada kelompok teror di Tamrin, Jakarta, ditangkap kepolisian Resor Brebes. Terduga mencuri sembilan pucuk senjata api saat dirinya masih mendekam sebagai napi dilapas kelas Tangerang, kemudian dijual kepada kelompok teroris. Bila senjata tajam dan microchip, yang selanjutnya dibawa oleh polisi untuk diperiksa. Sementara itu, terduga sebelumnya telah ditangkap dan diamankan di Mapolsek Larangan Brebes saat tengah mengantar calon istrinya berbelanja di pasar larangan. Selanjutnya, tim Densus 88 Mabes Polri menjemput tersangka untuk kemudian dibawa ke Jakarta guna penyelidikan lebih lanjut. Woro diduga kuat sebagai pelaku utama pencurian sembilan pucuk senjata api saat dirinya masih menjalani hukuman di dalam lapas kelas 1 Tangerang untuk kemudian dijual kepada kelompok teroris yang melakukan aksi bom di M.A. Tamrin, Jakarta 14 Januari lalu. Dan masuk menjadi pesakitan di L.P. Tangerang. Disidang di Jakarta di Tangerang. Dari situlah yang tersangkutan terdoktrin oleh yang diduga rekan-rekan atau pelaku teoris yang saat itu memang sebagai narapidana di L.P. Tangerang kemudian melakukan pekerja sama yang pada akhirnya mendapatkan apa yang diharapkan yaitu senjata api dari Kedua B.A. Terduga sendiri selama ini tercatat sebagai residivis pencurian sepeda motor dan baru saja bebas dari tahanan lapas kelas 1 Tangerang pada tanggal 13 Januari lalu. Dari Brebes, Jawa Tengah Agus Supramono melaporkan.